Jasad korban mutilasi tersimpan di rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumatera Selatan. Jasad diduga anggota DPRD Bandar Lampung dari Partai PDI Perjuangan Muhammad Pansor. Dugaan muncul karena ciri-ciri Pansor mirip dengan ciri-ciri jenazah. Sebelumnya otopsi telah dilakukan terhadap korban mutilasi. Dari hasil otopsi diketahui ciri-ciri korban berjenis kelamin laki-laki dengan usia 40 hingga 50 tahun. Pansor dilaporkan hilang oleh keluarga 11 April. Korban mutilasi ditemukan 19 April. Keluarga Pansor telah mendatangi kamar mayat rumah sakit Bayangkara, Polda, Sumsel, namun tidak dapat mengenali jenazah yang telah membusuk. Untuk memastikan identitas korban, tes DNA terhadap anggota keluarga Pansor harus dilakukan. Kalau sampai sejati ini laporan dari Polda Lampung seperti apa? Kehilangan, kehilangan orang. Nanti kita lagi dalam itu. Untuk keluarga yang itu? Keluarga ini kita dulu ambil DNA-nya, kalau positif itu DNA-nya. Kalau anak lebih tepat, perkiraannya lebih menguntungkan. Kalau anak tapi kalau saudara masih ada ini. Karena di tes DNA-nya jadi mau beswari. Sebelumnya di 19 April, beberapa bagian tubuh korban mutilasi ditemukan di sungai desa Tanjung Kumala, Kabupaten Ogan Komring, Ulur Timur, Sumatera Selatan. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Lampung. Kini Polda Sumsel terus berkoordinasi dengan Polda Lampung terkait penemuan korban mutilasi ini. Ardian Senugraha melaporkan untuk NET.